Motoran, Bandung, eh Purwokerto, Banyuwangi. Seminggu motoran dari Purwokerto ke Banyuwangi, kira-kira bisa kemana aja ya? Jadi gimana? Udah pada bosen belum? Kalau belum, kita lanjut ceritanya. Setelah hampir kurang lebih 24 jam motoran, kita udah sampai di situ Bondo. Tepatnya di Baluran. Ini udah arah balik kanan. Tadi ngeliat ada merak di sini. Hari sudah mulai sore, ini lagi mampir beli makanan dulu buat nanti malam. Dari Baluran, kita menuju ke Banyuwangi. Di sini, kondisi jalan lagi perbaikan. Makanya, lumayan macet juga nih. Sama antri, buka tutup. Rencana awal malam ini, kita mau naik ke Gunung Ijen. Tapi setelah dipikir-pikir, kayaknya kita kurang istirahat juga. Jadi memutuskan untuk mampir dulu ke sini. Nah, malam ini, kita mau ikut tidur di sini. Rumah Apumbang sering. Kebetulan, setahu saya, di sini kita bisa camping. Tadi kita sempat ngobrol sama pengelola yang ada di sini, tapi nggak ke video. Dan tadi juga sekalian minta izin buat gear in tenda di sini. Dan untuk biaya masuknya berapa, kita bahas besok ya. Selamat pagi, dan ini ada sunrise dari ujung timur Pulau Jawa. Tadi malam, usai makan, kita nggak sempat video. Langsung istirahat. Dan ini hari ketiga motoran Purwokoro Banyuwangi. Tenda yang dipasang udah kita rapihkan kembali, sesuai perjanjian. Kasian, tangannya Isal udah pegel-pegel. Tapi yaudah, kita lanjut ke cerita pagi ini. Di sini kita siap-siap karena kita mau snorkeling. Kalau Isal mau di sini aja. Nah, dari sini kita mau menyebrang ke rumah apung yang ada di sana. Nggak jauh, di sini cukup bayar 5 ribu per orang untuk pulang pergi. Nah, untuk alat-alat snorkelingnya sendiri, temen-temen bisa sewa. Di sini ada kok untuk penyewaannya. Baru datang udah disambut sama ikan-ikan yang ada di sini. Mari kita berenang bersama. Oh iya, di rumah apung Bang Sering sendiri ada klinik hiunya juga. Nah, untuk hiunya sendiri dari mana? Kalau nggak salah sih, dari yang nggak sengaja ke jaring sama nelayan. Tapi tolong koreksi kalau salah. Nah, kalau sekarang kita mau tunjukin ke temen-temen keindahan di bawah laut rumah apung Bang Sering ini. Dulu pas pertama kali ke sini, ikannya nggak sebanyak ini. Tapi kalau sekarang, temen-temen bisa lihat. Keren banget. Nah, jadi tadi ada saya masukin roti ke dalam botol. Ini untuk ngasih makan ikan. Jadi ikannya boleh kita kasih makan. Tapi jangan diambil. Nah loh, kepentok. Harusnya kalau lagi kayak gini, pakai lagunya Nadib. Cuma sayang, abis kepentok jadi males. Mending ngasih makan ikan aja di atas bareng isal. Udah sore, mainnya udah beres. Kita udah istirahat, udah makan juga di sini. Dan ini kita mau lanjut perjalanan. Kira-kira lanjut kemana ya?